Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat malam, salam sejahtera berita terkini di petik daripada Utusan Malaysia. Pendakwaan Syed Sadik bersifat politik, kata Anwar Ibrahim. Pendakwaan Ahli Parlimen Muar Syed Sadik Syed Abdul Rahman di Mahkamah Saison atas pertuduhan pecah amanah membabitkan wang RM1 juta, dana milik Angkatan Bersatu Anak Muda Armada, Parti Peribumi Bersatu Malaysia adalah bersifat politik, dakwa ketua pembangkang Datu Sri Anwar Ibrahim. Dalam satu kenyataan, beliau mahu Kerajaan Perikatan Nasional berhenti menyalahgunakan kuasa. Setiap kali sedang parlimen semakin mendekat, kerajaan ini akan menggunakan atau memperalat apa saja aparat yang ada untuk membuli ahli-ahli parlimen berkemungkinan kerana gentar sekiranya undi tidak percaya dilangsungkan. Usaha-usaha jelek ini akan berterusan tanpa henti sebagaimana mereka masih lemah dan tidak punya majoriti yang cukup di parlimen. Masa dan ketika tatkala yang berhormat Syed Sadik di dakwa ini sangat membingungkan dan menampakkan wujudnya salah guna kuasa katanya dalam kenyataan itu. Anwar menggesa agar siasatan terhadap Syed Sadik mesti dijalankan dengan telus dan profesional. Saya turut mahu beritahu pemimpin-pemimpin PN termasuk Perdana Menteri untuk hentikan salah guna kuasa serta terima hakikat secara bermaruah bahwa dukungan terhadap mereka semakin berkurangan di parlimen katanya. Kesalahan dilakukan bekas ketua armada itu di bawah Seksen 405 Kanun Keseksaan dan Sabit Kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih 10 tahun dan dengan sebat serta denda. Bagaimanapun, Syed Sadik mengaku tidak bersalah atas pertuduhan berkenaan dan mohon dibicarakan. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye.